Wilayah pertanian di sebelah selatan kota Kherson, Ukraina telah ditanami ribuan ranjau oleh militer Ukraina. Namun kini wilayah tersebut dikuasai oleh Rusia dan kini sedang dilakukan pembersihan. Pembersihan ranjau tersebut dilakukan dengan berbagai metode, dari cara manual hingga menggunakan kendaraan perang lapis baja. Dalam video yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, tampak beberapa pasukan berjalan di tengah hamparan tanah lapang. Seorang pasukan tampak menyentuh ranjau dan memotong sebuah kabel, lalu mengeluarkannya dari dalam tanah. Hal itu dilakukan sebanyak beberapa kali oleh beberapa orang dalam pasukan. Selain itu, Rusia juga menjenakan ranjau-ranjau itu menggunakan kendaraan perang lapis baja. Ledakan keras terdengar saat kendaraan lapis baja milik Rusia tersebut menggilas ranjau-ranjau yang ditanam Ukraina. Jelatan api dan asap hitam yang membumbung tinggi juga terlihat bersamaan dengan suara ledakan. Hal itu terjadi sebanyak beberapa kali. Tak hanya pasukan Ukraina yang telah menanam ranjau, pasukan Rusia juga melakukan hal serupa di Ukraina. Proses penanaman ranjau Rusia terdekat dalam citra satelit dan beredar di media sosial. Dalam citra satelit tersebut, tampak pasukan Kremlin menggali dalam posisi pertahanan yang kuat di sekitar Kiev. Citra satelit itu dirilis pada Jumat 18 Maret 2022, menunjukkan pasukan Rusia menanam ranjau di barat laut Kiev. Dikabarkan aksi ini dilakukan sebagai persiapan untuk menghadapi perang panjang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!